Bertempat di Mini Soccer Arena Hastur di kawasan Jalan Landasan Ulin Banjarbaru, pengurus pemuda Pancasila Kalimantan Selatan menggelar turnamen sepak bola U14 tahun. Beberapa tim sepak bola usia muda dari Banjarmasin, Martapura dan Banjarbaru seperti SSB Alam Hijau Banjarmasin, SOBP, SSB Hastur dan Asia 25 ikut andil dalam pertandingan ini. Selain sebagai salah satu program kerja, turnamen sepak bola ini digelar untuk mengembangkan bibit-bibit supaya muda banu agar bisa berkompetisi dan bersaing dan menjadi calon pemain berbakat muda. Bagi kita Pak Aptok dan juga Pak Adil Bahman bahwasannya kita bersama masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tersebut, salah satunya adalah Yidolah Rakyat dan khususnya di Kalimantan Selatan, masyarakat juga sampai di Maris Pak Mula. Oleh karena itu, NPW Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan ASKOP, TSSI Kalimantan Selatan dan Bantuan Putra yang mengelarakan Pemuda Pancasila di bawah umur 14 tahun pada hari ini dan esok. Tujuannya pertama untuk memberikan ajang silaturahmi kepada generasi muda untuk berolahraga, khususnya sepak bola, muda bidang-bidang bisa menggali bakat mereka, mencari bibit-bibit yang ada di Kalimantan Selatan untuk tadinya bisa memperkuat tinggi bangga kita TSSI Kalimantan Selatan. Amin. Kita bermain di under 14, berarti kelahiran 2008. Ini berjenjang karena tahun lalu kita juga mengadakan kompetisi U16 dan sekarang U14-nya. Insya Allah setelah bulan puasa kita akan mengadakan lagi banyak-banyak kompetisi seperti kelahiran 2007, kelahiran 2008, dan kelahiran 2010. Sementara dari turnamen ini diharapkan akan didapatkan bibit-bibit pemain muda yang nantinya bisa masuk dalam skuad Waritah Putra Junior yang akan disiapkan untuk berlagak di elit pro-akademi usia 16, 18, dan 20 tahun. Adea Nuang, RTV Banjarmasin.